Saudara sebuah pabrik pengolahan bijih plastik di kompleks pergudangan Kamal Indah Kalideras Jakarta Barat terbakar. Api diduga berasal dari percikan api akibat korsleting dari mesin produksi. Dari video amatir warga, terlihat asap hitam pekat membubung tinggi dari sebuah pabrik pengolahan biji plastik di kawasan kompleks pergudangan Kamal Kalideras Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat percikan api dari korsleting listrik mesin yang jatuh ke bahan-bahan kimia terbakar. Dari informasi warga, kebakaran diketahui berasal dari area gudang hasil produksi biji plastik. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Kalideras yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Kebakaran dapat dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini objeknya yang terbakar ke pabrik plastik, biji plastik. Itu ada kaitannya dengan kimia juga. Kalau untuk sumber api sendiri awalnya dari mana? Sumber api, informasi yang diterima itu dari mesin produksi. Percikan mesin produksi sehingga mengenai bahan kimia. Terima kasih. Terima kasih.